Assalamualaikum Sobat Medkom, Halo selamat sore, apa kabar nih? Semoga puasanya tetap lancar ya, apalagi bentar lagi nih lebaran nih. Nah kembali lagi di acara Ngabuburit Sehat bareng medkom.id dan Eko Hospital Bekasi. Nah untuk lebaran nih kira-kira makanan-makanan apa nih yang bakal kalian sajikan saat nanti. Nah makanan banyak ini kalau kita makan banyak-banyak mungkin perut akan kaget ya dan mungkin akan terjadi mah. Nah makanan seperti pedas, seperti kuah-kuah itu pasti keluar semua ya Sobat Medkom. Nah kali ini aku nggak sendiri, kali ini akan ada Dr. Nikolas Wijayanto, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Eko Hospital Bekasi yang akan menjelaskan lebih jauh tentang topik menarik hari ini. Selamat sore dok. Apa kabar dok? Kita ketemu lagi ya. Nah untuk tema kali ini tentang mah yang menjelang lebaran nih dok, karena kita udah mau lebaran sebentar lagi nih dok. Nah menjelang lebaran nanti biasanya kebiasaan apa sih yang memang tidak sehat tetapi kita tidak sadari dalam segi makanan. Oke dari segi makanan ya. Jadi memang kalau lebaran ini identik dengan makanan-makanan yang enak ya. Nah kalau makanan enak nih pasti identik lagi dengan santan, dengan minyak-minyakan, dengan pedas ya. Jadi pasti makanan-makanan yang pedas itu kita sering santap di waktu lebaran ya. Terus juga santan-santan, sayur lodeh ya misalnya. Enak banget itu. Terus semur juga kan. Ayam goreng, opor dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah makanan-makanan yang dikonsumsi gak apa-apa asal dalam jumlah yang baik, jumlah yang cukupnya aja. Kalau misalnya berlebihan itu jadi gak baik. Mungkin itu nanti perlu kita perhatikan pada saat lebaran. Oke nih untuk pengidap mah sendiri nih. Sebenarnya saat lebaran itu kan makanan banyak banget ya kan dok ya. Itu aturan makannya seperti apa sih dok yang diperbolehkan? Oke buat penderitaan mah ya. Jadi kalau kita bicara mah, mah itu adalah suatu kumpulan gejala ya. Gejala tidak nyaman pada lambung. Nah itu biasanya terjadi memang karena ada masalah pada lambungnya. Entah iritasi ataupun bisa juga infeksi helikobacter dan lain-lain ya. Nah pada penderitaan mah ini memang ada makanan-makanan yang bisa memicu. Memicu terjadinya lambungnya jadi tidak nyaman ya. Salah satunya adalah pedas pertama. Jadi itu harusnya hati-hati. Kedua adalah makanan-makanan yang minyak-minyak dan juga bersantan. Karena minyak-minyak dan santan ini bisa membuat pengosongan lambung jadi terhambat. Sehingga pasien-pasien biasanya rasanya mual ya. Kalau pedas tadi sendiri, karena cabai itu sebenarnya panas. Jadi menyebabkan iritasi pada dinding-dinding lambung. Jadi itu mungkin yang harusnya hati-hati. Oh begitu ya dok. Nah kalau misalkan nih ya dok, kita abai nih ya. Kayak kan lebaran tuh pedas, santan, keluar semua ya dok ya. Terus kita abai di, ah biarin aja deh. Terus itu dampaknya gimana sih dok? Padahal kita tuh penyamah. Iya, iya. Memang kalau pada penderitaan mah harusnya hati-hati. Jadi kalau mau memulai makan lebaran itu harus ya kita mulai dengan air putih dulu ya. Pasti air putih. Terus yang kedua, porsi daripada makanan-makanannya tidak boleh terlalu banyak. Kalau misalnya mau makan pedas ya boleh. Cuman kalau bisa pedasnya jangan yang terlalu pedas banget gitu. Kalau pedas banget nanti langsung kambuh pasimahnya. Terus juga jumlahnya tadi ya sama frekuensi makannya. Biasanya kan kita makannya, habis makan satu jam makan lagi, makan lagi. Iya, karena pindah-pindah rumah nih kan silaturahmi kan gitu. Ini mesti diperhatikan jumlah makanannya juga ya gitu. Jumlah makanan yang memang disarankan itu kira-kira mungkin berapa piring atau berapa ini sih dok? Ya disarankan memang ya seperti 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi satu piring itu udah ada nasinya, ada sayurnya, ada dagingnya juga. Jadi secukupnya aja gitu. Jangan sampai kekenangan juga. Kalau cemilan-cemilan sehat nih dok, apa yang direkomendasikan untuk pengidap mah ini? Kalau cemilan sehat untuk mendetemap yang disarankan mungkin buah-buahan ya gitu. Buah-buahan yang netral, artinya tidak bersifat asam ya. Jadi buah-buahan netral seperti mungkin pir atau apel, papaya, semangka itu boleh menjadi cemilan. Sebenarnya cemilan-cemilan lebaran juga oke-oke aja. Seperti kan banyak tuh kue-kue yang lebaran. Asalkan memang dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Jumlah yang wajar ya, jangan lupa ya jumlah yang wajar. Nah selain makan nih, mungkin nggak sih ada kebiasaan lain orang-orang yang punya mah ini abai? Mungkin saat puasa atau lebaran gitu. Mungkin kayak dari segi olahraga, dari segi kebiasaan. Biasanya selain makanan, mungkin minuman juga bisa ya. Minuman itu kan biasanya berlimpah juga pada saat lebarannya. Itu mesti hati-hati kita. Karena minuman yang biasa disuguhkan itu biasanya cenderung manis. Iya benar. Kalau misalnya minuman manis itu memang gulanya tinggi sekali. Jadi memang kalau terlalu banyak bisa berdampak tidak baik pada gula darah. Itu mesti kita perhatikan juga. Terus juga selama sebulan ini mungkin teman-teman pada berpuasa juga, mungkin olahraganya jadi terganggu juga. Kadang-kadang ya ada yang jadi skip olahraga, itu mungkin kita bisa perbaiki ke depannya ya. Itu perlu kita perhatikan juga supaya kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Nah kalau misalkan lebaran nih, kita pasti ngeluhin ya. Ah berat badan naik, aduh gimana nih. Nah kira-kira tuh diet itu bisa nggak sih untuk pengidap mah ini yang gimana juga diet yang aman. Oke. Jadi sebenarnya kalau berpuasa, harusnya kan turun ya. Iya benar. Kalau misalnya naik berarti pas buka puasa ini agak berlebihan makannya. Terus ditambah mungkin tidak olahraga juga. Jadi kalau pada penderitama itu memang boleh diet ya. Justru malah kita sarankan diet apalagi penderitama dengan berat badan yang agak berlebih atau overweight. Itu kita sarankan untuk diet. Karena menurut penelitian kalau berat badannya turun, justru keluhan mahnya ini akan berkurang juga. Nah caranya gimana? Pertama kita harus konsultasi dulu ke dokter masalah kesehatannya. Jadi mahnya ini kenapa? Apa karena iritasi saja? Atau ada infeksi? Atau ada yang lainnya? Nah nanti dokter menentukan nih. Kalau misalnya hanya iritasi saja dan tidak ada yang gawat, itu diperbolehkan. Tapi mungkin dietnya nanti dengan program yang sudah kita sepakati bersama ya. Misalnya penurunan kalorinya tidak terlalu signifikan, dibarengi juga dengan olahraga angkat beban dan juga kardio. Jadi nggak bisa diet yang terlalu ekstrim sekali. Karena pasti nanti gejala mahnya akan timbul. Kira-kira nih ya, dengan kan puasa kan makannya hanya malam dan dini hari ya. Hampir pagi lah ya kira-kira. Nah kira-kira tuh, itu kan sudah sebulanan jadi kita kayak kebiasaan gitu ya. Apakah kira-kira, mungkinkah setelah lebaran itu jadi kaget perutnya tuh sering banget mah gitu ketika puasa selesai? Oke. Memang sebenarnya tubuh kita ini pintar sekali. Jadi tubuh kita ini bisa beradaptasi dengan semua keadaan. Makanya biasanya kalau kita melakukan puasa di minggu-minggu awal, pasti terasanya sangat berat kan gitu. Karena biasanya masuk makan pagi, makan siang, tapi oh sekarang nggak masuk makanan ya. Nah itu tubuh akan beradaptasi. Tapi biasanya kalau sudah minggu-minggu ketiga dan keempat, biasanya puasa terasal beringan ya. Itu karena tubuh sudah adaptasi. Begitu juga nanti ketika selesai bulan puasa, biasanya kita nggak makan pagi, makan siang, sekarang dimasukin makanan. Pasti ada rasa kaget. Jadi memang strateginya adalah kita harus memasukkan makanan yang tidak merangsang sakit mah itu ya. Seperti pedas, yang tadi goreng-goreng, atau porsi juga tidak terlalu banyak gitu. Nanti itu akan adaptasi sendiri tubuh. Tubuh itu pintar soalnya ya. Oke. Nah untuk yang terakhir ya, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk Sobat Medkom tentang cara mencegah mah di lebaran nanti? Ya, pas lebaran Sobat Medkom pokoknya harus hati-hati ya. Ya, intinya adalah makanan itu diperbolehkan asal dalam jumlahnya cukup. Jadi kalau memang Sobat mempunyai penyakit mah, pasti Sobat harus menahan diri supaya misalnya makan tidak terlalu pedas ya. Yang santan-santan yang bernemak ya dibatasi gitu. Jadi memilih pilihan makanan yang lebih sehat. Mungkin dengan yang dibakar-bakar ya, kayak ayam bakar, ikan bakar itu mungkin bisa lebih aman untuk mahnya. Oke, sebelum mengakhiri acara ini, aku ada tebak-tebakan bersama Dr. Nikolas nih. Buah-buah apa yang merayakan hari lebaran? Nggak tahu saya. Ngerah. Ngerah saya. Buah tomat. Tomat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Sobat Medkom. Saya Aulia dan Dr. Nikolas pamit undur diri. Selamat sore dan selamat berbuka puasa Sobat Medkom.